bikinilah mentahkan hati barang siapa sih ngaku ngaku nih duduk bapak ke ngaku ngaku nih duduk mbae kanjik ngapi rancamnya apa haram berpusat gue gue sampein harum abjid bela mani bela mani kok haram mani kebetulan sampein itu tuh gedi menunin quran orang anak arti nih orang anak manfaatnya anjur orang inti nih habib apa orang rusak lah kita orang si ngopong ngakan apa mbae nyong bisa mirot sedila ping pitung puluh kanjong nabi beskawai seuruping sepisan uwis orangusang aku butuh kanjong nabi gimana kan orangusang jamin sakindabu suwarto sampein itu secara ilmiah bukan karang nabung karang nyimpi ilmiah kita tapi dihortomis luwis ingromatu segeduduk kita orang nyambung nasab bahan malah semakin kitab semakin banyak ternyata saat semakin cerita pencakokan nasab pencakokan nama-nama yang disebut di nasabnya barang itu sangat muncul setelah termasuk juga ada pencakokan nasabnya dikakokan bener itu vanterberg itu pada waktu itu mendatangkan bahan kerja sama itu waktu orang makam habib di habib ada dosa dosa dikakokan berkakokan dikakokan tidak berkakokan sekarang bukti itu bukan bukti bukti adalah ilmiah orang nyambung Ubaidillah itu bukan putranya Sayyid Ahmad Ubaidillah itu putranya Sayyid Ahmad Dikrim oleh Barali Habaito Nih kitab-kitabnya Habaito Nih kitab-kitab murhibinah Habaito Ya-ya-ya mendukung Zaman jemir orang pernah disebut Sampai sumpah orang ini ketanggungan Dukuturi orang namanya si berjok Ngaku anak-anak apa Sampai nusulnya itu buntik Nusulnya itu buntik Nah apa buntik itu Bari keluarganya cari keluarganya Ngomong apa Bukannya juga anak selerah Orang-anak singarangnya Berjok si Dukuturi Kira-kira si Dian Si Dukuturi apa ini bundan Lu kayak gue beang Bisa dianggur si bayi Gila-gila Ini bener-bener Ini apa-bener Ada orang mengaku Anaknya Sayyid Ahmad Namanya Ubaidillah Wakil yang Ubaid Wakil yang Ubaidillah Keren banget Ini yang Ubaidillah Ada yang mengatakan Ubaid Data-data yang sebelumnya juga itu adalah Ada Ambul Tetapi itu adalah data-data baru Itu juga pencakokan Dikikir-data Itu adalah pencatatan Nama-nama putri-nama bingung Irak putra-putrinya Syed Ahmad itu ngedipol Syed Ahmad semenumnya nyong nyongki parah dari Syed Ahmad nyongki seri ngobrol bari anaknya Syed Muhammad parah dari luar damai Syed Ahmad juga anaknya yang nung telur Muhammad Hussein kari ahli orang anak ubedilah orang anak turuh Syed Ahmad orang pernah tidak nyaman orang matinya di Mejok Irak Selatau betul itu jadi Badul-Ahdab nanti iku pada waktu Badul-Ahdab itu kita ngatur rambut di anak wawak ngaku ngaku Syed Ahmad punak anak ubedilah ngaku putusnya ngancong nabi murhid punya seribuan orang ini kesaksian Badul-Ahdab mengaku ribuan orang murhid punya ribuan orang Badul-Ahdab ngundang Badul-Udaimi kanca-kancanya Syed Ahmad pada waktu di Irak dimana Syed Ahmad sudah meninggal di Irak di Mejok orang-orang yang ngajok di Yaman singgu di Yep saya katanya ayuhang nas saya mau nusak apa-apa saya Ahmad saya Ahmad aku si nguburakan aku ini si ngadu si nguburakan aku ini kami yang menguburkan nguburannya ada di nece lo tiba-tiba disitu ada orang aku di sayang Ahmad siapa itu? itu bohong akhirnya tiba-tiba berita ini tersebar akhirnya itu bohong-bohong banung akhtar banung kutai ini di persekusi di ancam alat di patah ini ini muhebi muhebi dan ngantapan menganti pada akhirnya banung akhtar banung kutai ini diusir seorang akdromau karena masalah ini orang serep orang proses dulu nganti akhirnya beberapa banung akhtar banung kutai ini orang si tinggalnya akdromau begitu diusir orang si mumpet pengen ngerti si ngaku sayang Ahmad begitu di deleng anak sayang Ahmad punya anak ubahidillah bayi putra dia mentuh uang kabe padanya panjang bah nganti telapaksi kena diambung-ambung selanak sampai selanak muhammad uangnya pada rame kabe di menu usak orang salah sebagi uang ngakwe kutai kanjir nabi kemeni putra kanjir nabi orang salah tapi disisain Ahmad palsu disisain denger ngaku si begitu di deleng ternyata banung akhtar faham banung kutai ini faham itu dia yang ngaku sayang Ahmad itu ternyata si ngaku sayang Ahmad dua anak dua anak ubahidillah menggunakan khabar itu menurut cakatan sejarah nama aslinya adalah muhammad bin sulaiman makhaknya syiah imam dan iraq generikanya yahudi menurut cakatan disisain diterima terima 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 ilmu itu diberikan ilmu khusifat ekoran ilmu bodoh orang kristen orang mengal kur'an memang salah kalau yahudi mendengar ayat kur'an rosso disambut patir rosso dipacot ngajar kanjir nabi ujumohok uran ujumohok supaya menghentikan dakwa tapi kanjir nabi ngendiko lalu angkat atas ditolong di tangan ngomong ngomong ditolong di tangan ngomong ngomong sampai kakun orang bakal marik ngupay ilmu ngomong rakyat tentang masalah agama ngomong termasuk masalah masalah sahabat ini ilmu siap kesalian ngomong nipi orang dihapus ngomong itu berarti aku seliku habib orang seliku habib manfaatnya ngomong ngomong orang kena cari nabi ngomong gimana 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 paham ilmu ngomong catatan sejarah seperti itu makadar itu ketika seumpah kemudian di tes DNA teknologi senakun maju ada yang namanya tes DNA sudah digunakan di negara-negara maju termasuk Eropa termasuk Amerika termasuk Inggris negara-negara 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 sudah memperlakukan tes DNA karena sudah dikuji akurasinya sangat akurat 99,9% itu bener ini sebenarnya teknologi agar di tes teknologi ternyata ikut 200 orang ternyata genetikanya sama dengan catatan sejarah apa Yahudi Askenazi betul Sampai itu genetikanya genetika Sunda Sampai itu genetikanya genetika Arab Sampai itu genetika-genetika Yahudi Sampai itu genetika-genetika Yahudi Sampai itu genetika Yahudi Lagi membutuhkan hati pada tempat yang sebenarnya Menyelamatkan hati dari fitnah Resikoni akhirat sama luar biasa Salam Allah Mb. Muhammad Jari kanceng Nabi ngomong Manibda'an Ila fayri adihi fayjan naku haramun alaihi Barang siapa si ngaku-ngaku nih duduk bapak ke Ngaku-ngaku nih duduk mbae Kanceng Nabi ku duduk mbae ente Ente ngaku kanceng Nabi sebagai mbae Agak ente ngabe Padahal secara inilah secara data dan teknologi Orang terbukti masih tetap ngaku-ngaku Kanceng Nabi ngacame opo Faru tak natu haramun alaihi Haram berpusat goi Bahaya nama Mb. Muhammad Bahaya nama Mb. Muhammad Bahaya nama Mb. Muhammad Supaya habib ini dari kanceng Nabi Ojo ngaku-ngaku singan orang-orang Gini nama Mb. Muhammad Akhirnya keracunan nasab baik Gitu? Kaceng Nabi ngaku-ngaku apa sih Jomongan ini kisah itu Si gila habib beli-beli Jomongan dikasih biaya Gitu Mareks diperaktan Nani Kalimantan Ono biaya Dikuti sewa Dengan habib ini Tendang-tendang Kurang aja Jomongan Anggung kerja Jomongan Harapannya Habib Ngobol Gitu Kampang Sisa Kampang Mb. Muhammad Terus Mohib Gini sebetang Guna Nyewot Orangan Urusan Gelut Gelut Belong Yahudi Kerajunan Nasab Mentalitas Arusat Arusat Ya Olof Habib Ngomong Akan Meluning Quran Orang 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 Sesat Orang Nyesat Akan Sampai Itulah Bener Mode Kayak Boleh Bela Bagaimana Ngapang Gitu Gitu Bagaimana Orang Orang Sampai Ono Sinopong Ngakan Apa Banyang Bisa Mirot Sedina Ping Pitung Puru Kancum Nabi Beskala Saya Urip Ping Sedisan Pincin Juga Baja Baga Pimpi Tung Bulu Berarti Artin Baja Baga Rasanya Hebat Si Kancen Nabi Bisa Muntus Habib Di atas Kancen Nabi Sampai Ban Sement Bagaimana Berkel Sement 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 jadi penyelamat Islam penyelamat umat Islam lu duong sebarangan PKI NU di PKI PKI NU diomong NU sudah keluar dari washi masari NU itu isinya PKI komunis agar 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 kadang-kadang habibat pinter orang nilai-nilai bahasin asari nilai-nilai parakyat mau cekul anjuran bisa naku sorok bilang bener nilai orang bener buka sejarah buka sejarah kalau NG mengatakan kalau NU itu PKI answer kata sudah mengandung PKI answer banger anti-islam jelas friknah iblis semua bener simpul para PKI ini Indonesia sabar sabar buka sejarah para habaib menguasai hadur maut dari Iraq begitu hadur maut mau menguasai Yaman Yaman terpelah menjadi dua muna jangan sampai Indonesia terpelah menjadi dua gara-gara habaib Yaman terpelah terpecah jadi dua ada Yaman utara ini republik persatuan Yaman ada Yaman selatan Yaman selatan ini si dikuasa ini habaib termasuk hadur maut dari tarim si di bangga-bangga nani habib tarim cincara yang habib itu habib ning tarim itu anggur no habib mendukung misi wisdiakat dari wali buntuk di tasmu maka kita kalau gara-gara kalau di gara-gara kalau sabar-sabar itu mau sebalik kutub juga dari kumis riman ini orang yang kumis yang berat itu ada juali yang kumis yang terjuali bagi untung namun gak sabar-gumis ya gimana anak manik Yaman utara terpelajar di dua Yaman utara republik persatuan Yaman mau mereka pingkali Yaman selatan si dikuasa ini habaib itu habaib kuasa Yaman selatan apakah mereka mendirikan negara Islam orang tapi yang didirikan negara apa bukan secara Yaman yang didirikan oleh mereka adalah negara komunis Yaman selatan bukan raka sejala dibuka ngomong cepat jangan sampai sampai nunggu 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 pk indas mong nunggu bener yang nunggu 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 pk di ansur buat saja anggap anti islam anti takd kalimat utah ini di antaranya duduk wahhabi tak cak nunggu 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 semua kekayak jumbar bayi malah anak kejujuran anak bayi menisah republik yaman sahabat yang namanya yaman selatan itu adalah republik komunis yaman selatan yang mendirikan kelambahan yang habaim kenapa mereka tidak mendirikan negara islam jawab barang sampe pakai otak sampe buka secara coba merambun bagi sampe gimana subhanallah subhanallah Jadi wakil presiden adalah al-habib Abdurrahman al-Jufri Habib Abdurrahman al-Jufri Itu akhirnya pada waktu Yaman Dikuasaini Syiah Zaidiyah Akhirnya Yaman jadi negara Islam Maka orang komunisasi juzir Termasuk habib Abdurrahman Al-Jufri juzir di Yudi Emirat Arab Sebab TWT wakil presiden Negara komunis Yaman Selatan Itu habib Abdurrahman al-Jufri Melayu menunggu Emirat Arab Due anak habib Ali al-Jufri Dan juga gue kedawa Si jari habib dia ngomong Angkursan temen meru Wajahkan Jumadi Ini ngalima pun Wajahnya habib Ali al-Jufri Dikasmu Bapaknya komunis Cuma ternyata yang ngantil Mereka digorong Dikasmu Gaya ini orang direken Si laku Memang ketengah Daburkan abib terus Seorang aku orang aku Terserahnya dupil Gimana kan Ini kalau habib Abdurrahman al-Jufri Itu adalah wakil presiden Negara komunis Yaman Fakta sejarah Bajemung lakun aja Maka klaim Bahaya fakta ini Dinomaten Wawasnya populas seluruh Si tadi perdana menteri Sapa Perdana menteri Negara komunis Yaman Yaman Sampai Al-Habib Haydar Agubakar Al-Hampos Itu adalah Perdana menteri Negara komunis Yaman selatan NTA Jangan ngomong komunis Lutup komunis PKI Menunggu PKI Apa manis PKP NU Kuala 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 Faham 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 Tapi anggaran Habib ngomong Nkuana PKI Pak Jokowi PKI Nguharti Tokenu Gusyaku PKI Ansur Bangsa PKI Penderamola Penderamola Maling Teriak Maling Bangsa PKI Teriak Kira-kira Gusgawet Turwapora Turwapora Gusgawet Turwapora Gusgawet Kralin Orang Orang Baga Jumlah Tidak Al-Habib Dimana Bukan Orang Jerep Orang 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 Seturus Tidak Sindati Sekjen Partai Sosialis Komunis Yaman Selatan Partai Komunis Yaman Selatan Yang paling Gede Itu Partai Sosialis Komunis Yaman Selatan Sekjen Sopo Sekjen Adalah Al-Habib Amtur Rahman As-Sedaf Faham Arti Repor Sepro Mahabib Digawaning Belanda Abad Ke-19 Saban Basim As-Ari Digawaning Indonesia Dikerjakan Dagi Mufti Dagi Kapitan Kapitan Dikerjakan Belanda Dikerjakan Nabi Orang Berkuat Ternyata Genetika Pada Bari Belanda Yahudi As-Nasi Belanda Gawahab Tinggah Keluar Dari Dewet Dari Belanda Dari Belanda Pengen Kuasai Sampian Mube Dari Ngaku Kutu Kancur Nabi Kipin Sampai Ngerti Sekalian Korona Yau Orang Dicaplak Nara Nanti Ngerti Sekalian Yau Orang Yung Kami Mota Kau Lagi Bagal Bagal Kese Lagi Pahimangan Orang Dicaplakan Mas Dicaplakan Nake Tanggungan Dicaplak Emangan Nci Bola Bisa Alam Nis Bola Pan Sambah Dari Habi Kuntung Naman Dicaplak Melak Sile Bola Sirek Maka Dari Mereka Datang Teng Indonesia Pekerjasama Kalian Rusia Bersama Kali Cina Kenapa Karena Habah Ibni Yaman Selatan Ini Ikuti Belar Rusia Bari Cina Lagos Suma Kono Habib Mombok Penci Cina Kita Lawan Cina Coba Bersampian Prek Kobol Barang Kono Barang Bersama Cina Berkalmat Bersama Rusia Uni Soviet Hingga Kibla Mereka Hingga Bersama Indonesia Dari Partai Komunis Pada waktu tahun 1945, terjadi fitnah komunis. Singkona komunis dipakai ini. World Islam Ake dipakai ini. Pembunuhan terhadap korok-ulama-koroknya ini. Ratusan ulama-ratusan yang dibantai. Pesan kena dibakar. Ternyataan itu adalah. Mereka adalah para muhibin. Muhibinnya siapa? Yang itu adalah para pendukungnya komunis. Komunis Indonesia. Yang itu adalah saudara musuh. Musuh itu sopong. Musuh itu aran asli. Al-Habib. Musuh Al-Munawar. Ini Indonesia. Biasanya Musuh Al-Munawar yang tidak disebut. Tahun 65. Tahun 65. Beri 30 SPKI. Dari fitnah peristiwa besar. Gerakan setan komper. Itu para sempat beras dulu. Si dipakai ini dudukmu. Ya isai kita. Jenderal. Jenderal. TNI. Di pantai habis. Memasukkan dalam semua. Dengan kejah. Yang membunuh. Bukan habibnya. Tapi yang membunuh adalah para muhibinnya. Itu muhibin habib. Harus-harus-harus dipatut dikasih perhatian. Sampai hati-hati. Gino betul. Bukan Jenderal. Al-Habib. Ahmad Al-Aidid. Habib Paniwa. Kek buka. Malah ya? Malah ya? Malah kan korang. Bukitnya bawa sama korang. Bukitnya bawa sama korang. Bukitnya bawa sama korang. Bukitnya bawa sama korang. Di Kalimantan. Itu anak buah Jenderal. Membantai para ulaman. Habibin yang membahasin di perintah. Bukitnya. Pengikut-pengikut pedainya. Buatai para kaitanya dibatai. Di ulaman katun. Kek ke Kalimantan. Buatnya pesantanya dibakau. Dengan kekipunan muridnya Jenderal. Bukitnya. Sampai. Jenderal. Al-Habib. Ahmad Sufyan Barakba. Dan Al-Habib. Muhammad Fahul Barakba. Habib. Sini kami Indonesia. Nanti Yaman komunis. Habib. Faham? Faham. 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 Atau sampai. Wong Nung. Buka. Masalah sejarahnya. Ente. Lepon ente. Bidati. Sing bener. Liru. Sampean. Kisintabi Habib. Uri. Di Indonesia. Sing bener. Datiya. Wong. Apik. Wanda negara. Orusan. Orusan. Macem-macem. Nek. Macem-macem. Nek. Untuk buka. Sadaan ini. Nyong. Faham? Faham. Siap. 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 orang ketemu ternyata panitianya underground ternyata masyarakat disitu dan para tokohnya tidak ada satupun yang dilibatkan dengan kepanitiaan akhirnya tiba-tiba anak taruh gede anak hal Habibah Aisyah binti Tohabin Yahya Masya Allah akhirnya di bawah ternyata kuburannya misafik ngemen uang orang-orang yang singwani jari-jari ngomong kini orang-orang yang singgi kemudian kini orang-orang yang tinggi orang-orang yang diken orang-orang yang berhubungan habib orang-orang yang berhubungan habib ngamuk-ngamuk tukang tambal-bab tukang tambal-bab tukang tambal-bab ngomong kustiku maka kami bodohnya nyong weh maka kami bodohnya tukang tambal-bab diomongin maka kami habibah Aisyah binti Tohabin Yahya seorang wali berhubungan wali goto subhanallah dikit fitnah ngomong badan harus ngomong badan Masya Allah jangan sampai terjadi ini ada lagi saya mendapatkan informasi seorang hal bayi ishak jati negara ngomong sampai ngomong tegang ngomong sebabnya ku putrawayan yang bayi ishak ku ganggu lo sebab ngomong sebab yang bikin iku wantan iku makamin bayi ishak pertama datang habaib habaib satu dua tiga banyak akhirnya dari luar juga datang bantuan si tegal bawang tapi si bangkong jakarta teguk biasa bahwa-bantuan jauh ke duit ngodoli suwanda beri neraka akhirnya berkaya ku akhirnya dimending ngomong itu akhirnya ngomong si kawih si macem-macem tiba-tiba mereka membangun makamnya bayi ishak tanpa seizin putrawayai tursi dibangun makamnya orang makam bayi ishak tapi sebelahnya tapi diklaim ini makamnya bayi ishak bener gak mau betul yang harus hebat akhirnya anak buka ini ngomong di kalau seutama antung mau membangun makamnya bahulu ini makamnya sebelah sini bukan sebelah sini ngayel habisnya orang bisa makamnya sebelah sini bukan sebelah situ sebelah situ tuh talsu temen sampai ngerti iqi men teh kita soh nyahudi ke wanin lu ya ini sampai menuju adu wani ini mana kalah sampe lihat sampe yang memasang lalu akan nakam wani gak mengobos wani gak mau betul wani perempuan putraayanya taksi muonten wani gak mau betul Yahudi Tuhan menurut sampean sebab makalah wani mulai sepulat oh jorawani urusan bangsa urusan akhidat, urusan saleat urusan agama kustawa oh jorawani jadi tuh di amaliku di amaliku maaf si kumfiasa siap siap kekuatan suhanallah akhirnya tiba-tiba tiba-tiba di bangun makamnya makamnya saya nemen jadi makamnya bagus nemen malah makamnya bayi sakit di hauli di hauli eh tiba-tiba gulangan hati itu menghauli makamnya bayi isha dia menurut kenakuannya kutu-kutunya yang mana acara pengajian ngajakan haule haule bayi isha akhirnya haule wanoloro haule si asli baya haule damai habib si tadi model aneh itu malah luwi rame haule habib gue daripada si asli aneh aneh bina jahit nung berus kerjaan wong dek tala kaya 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 lu senang tangsu 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 sebagainya asli 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 nanti sampele terima kasih 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 terima kasih